Jadi sebagian pengunjuk rasa yang masih bertahan di Hongkong ini terus berjuang untuk menuntut demokrasi penuh. Iya benar Zendi, mereka ingin pemilu terbuka tetap dilaksanakan. Jangan kan mereka, murid-murid SMP di Surabaya juga menuntut diadakannya pemilu langsung. Mereka tuh sampai menciptakan ini loh, software anti-golput. Wah ini keren berarti. Proses pemilu dengan perangkat IT ini merupakan cermin pembelajaran demokrasi sejak dini. Kesibukan tampak di salah satu sudut SMP Al-Azhar 13, Surabaya Senin Siang. Mereka sedang melakukan simulasi proses pemilihan Ketua OSIS periode 2014-2015. Ada yang unik dari gelaran proses demokrasi di sekolah ini. Semua kegiatan pemungutan suara dilakukan di dalam, tepatnya laboratorium multimedia. Pemilihan umum di sekolah ini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui sistem online. Caranya setiap pemilik suara tinggal memilih salah satu pasangan kandidat yang tertera di dalam website. Selanjutnya, suara yang terpilih secara otomatis masuk pada polling suara yang berada di server. Dari sini pula dapat diketahui, para siswa tersebut ikut memilih atau golput. Hal ini dapat diketahui dari bertambah tidaknya suara di polling atau server. Adalah Anbia Naufal. Siswa kelas 3 ini berhasil menemukan software pemilu secara online. Sistem ini dinilai lebih praktis, ekonomis, serta mencegah sikap golput di kalangan siswa dalam memilih. Sebenarnya keunggulannya ada dua. Yang pertama mungkin dari segi online pasti hemat kertas. Kan kalau pemilu yang manual pasti membutuhkan banyak kertas. Dan kita tahu sekarang global warming juga kan banyak terus berkembang. Dan yang satunya untuk tahu tidak siapa yang golput. Jadi alhamdulillah satu pun tidak ada yang golput. Inovasi dan kreativitas Naufal mendapat respon positif dari pihak sekolah. Sebenarnya dalam pemilu OSIS ini mereka kita tanamkan nilai karakter jujur. Nilai karakter menjadi pemenang. Nilai karakter kalau misalkan mereka kalah apa yang harus mereka lakukan. Dan banyak lagi lainnya. Rencananya software ini akan disempurnakan lagi dengan menambah fitur aplikasi sidik jari untuk mengetahui identitas lengkap pemilih. Dengan adanya software ini diharapkan bisa menjadi inovasi tersendiri dalam perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Mahesan Ugraha melaporkan untuk NET.